Intro Foto pertama, tahun 1921, tahun sebelum meninggal Bapak Congapi Yang mana? Bapak ini Congapi, ini istri ketiganya Mereka punya 7 orang anak, ini anak pertama Dan yang masih tinggal di rumah ini anak ke-11 dari keempat Masih ada di rumah ini Anda cicitnya? Sayang mau guide di sini pak Oh kirain cicit Kalau bisa Bapak lihat di sudut sebelah sana, itu piano yang asli mas pemiliknya Dia pendiri sekolah musik pertama di Indonesia, dulu namanya Medan Music School Foundation Nanti ada ruangan yang kita bisa lihat Ini? Iya, piano itu pak Masih bisa dipakai? Nggak aktif lagi sekarang Pak Congapi punya komunikasi yang sangat terat dengan para Sultan sampai sekarang Dan ini buktinya pak Apa itu? Ini Sultan sekarang yang menjabat di Kota Medan, nomor 14 Oh iya Dia sekarang menjadi Sultan di sini Dan ini cucu Congapi yang tinggal di rumah ini nomor 11 Kalau yang tinggal di sini ya? Iya benar Iya 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 Ini terbuat dari kayu jati Ini kulit kerang Ini marmer Oh iya 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 Masih marmer ya? Iya benar Keras ya? Kalau ini nggak dipaku pak Dipasak Jadi kalau kita mau mengangkat Mau duduk itu memang dari bawah diangkat biasanya Kalau ini diangkat dia pasti diangkat Oh ini ya? Iya Ada pasaknya ini ya? Kalau ini sudah punya perturungannya Kalau zaman dulu itu lebih panjang meja nya seperti ada di kota Oh oke Jamuannya di sini? Iya jamuannya di sini Ini apa nih? Sampai sopek-supai Kalau ini dulu ada juga seperti tulisan gitu Kalau misalnya jamu itu seperti tulisan makang Oh iya 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 Ini lukisan-lukisan mahasiswa untuk kusitas menjadi Medan Yang diambil dari sisi ruangan rumah ini Oh baru ya? Ini baru ya? Iya 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 Kita lihat ini Ya kita ke dapur pak Memberikan penjangan keuangan kepada yang muda-muda yang dibobot dan berkelakuan baik Tanpa membedakan golongannya pak Iya Golongan rupa yang untuk melanjutkan dan menyempurnakan pelajarannya memerlukan bantuan tersebut Ini umum pak Iya umum pak Dukan keluarganya aja Dukan aja iya Oke ini berarti donasi semua akse sosialnya ya Kalau yang diambil pak ini baru kita lakukan di bulan 1 Memberikan segitakan sambilan kepada yang berkepentingan tanpa membedakan golongan bangsa Iya Yang mulai karena catat badan, buta, sakit, sakit panjang atau penyakit-penyakit lain yang tidak mampu Meningankan beban kerugian yang dibuat oleh orang-orang tanpa membedakan golongan bangsa Sebagai akibat dari penjana-penjana alam Modul Ini tiga, empat, lima luar biasa Cong Afi ini ada museumnya bagus sekali dan sejarah yang sangat luar biasa Ternyata ini orang kaya zaman dulu di Medan Pergaulannya internasional Dan yang menarik adalah Dia seorang Tiongha yang punya testamen bagus sekali Saya baca tadi testamen 345 itu isinya Bagaimana menolong orang sakit, anak tidak mampu, kasih biasiswa Yang tidak membedakan bangsanya Ditulisnya seperti itu Dan karya nyatanya ternyata Masjid Bengkok Yang Masjid Bengkok itu dibangun oleh mereka dari keluarga Cong Afi Dan itulah yang menunjukkan kebindekan yang ada di sini Wah keren ini Museum ini perlu dilengkapi dengan buku-buku kisah-kisah detail-detail yang ada Sehingga dari keluarganya perlu ada yang menceritakan Jadi storytelling, retelling cerita-cerita masalah leluhnya Sehingga publik akan bisa tahu oleh sini Bufi ternyata beliau sedang menggerakkan ini Untuk kemudian diperbaiki, disiapkan Dan itu tidak mudah Maka beliau pernah ke Semarang ya Semarang belajar dari tukar pikiran Dari kita lebih dulu saja membangun kota lama yang ada di Semarang Dan mirip-mirip Dan rasanya di Medan lebih banyak lagi Dan itu kalau nanti pelan-pelan kita perbaiki Ini akan menjadi tempat yang luar biasa Biar dia wisata, yang menggali sejarah Orang belajar peradaban ya Biar orang lebih bijaksana lah gitu Ya Ternyata Dio buca kesulat Orang tuanya dari Solo Ayo Ayo Solo Ayo 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 Ayo